Oke selamat pagi anak-anak, selamat memulai kembali pelajaran kita hari ini Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama yang berpercaya masing-masing Berdoa dipersilahkan Selesai Baik anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar ya Di dalam, apa namanya, mempercayakan diri kita Di besok hari ya, besok hari kita mulai lakukan sunlap di sekolah Tapi hari ini kita masih melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas kita Dan pembelajaran lain untuk hari selasa ini masih berjalan Nah, untuk hari ini Bapak minta Kalian harus segera mengumpulkan Video biografinya ya, buat yang belum Buat yang sudah Bapak berterima kasih Dan baik yang sudah buat pun yang belum Tetap Mengikuti video ini, disimak dari mulai hingga habis Kita akan sama-sama mendalami Apa yang ditawarkan sama buku kita Di dalam bab 8 kita ya Setelah kita mempelajari sebelumnya biografi Kita sekarang bicara soal Puisi Sebelum kita bicara soal puisi lebih lanjut Dalam slide-slide Yang akan saya paparkan di pertemuan selanjutnya Mari sama-sama kita lihat buku kita Kalian sudah punya e-book ini ya E-book ini Kalian Juga sudah punya buku fisiknya Jadi silakan buku fisiknya dibaca Dan kita lihat sama-sama Apa yang dilakukan Apa yang diminta dalam pembelajaran ini Yang pertama kita mengidentifikasi komponen penting dalam sebuah puisi Nanti ada mendemonstrasikan puisi Ada menganalisis puisi Dan mendemonstrasikan kemampuan menulis puisi ya Karena yang diminta menulis puisi Sama demonstrasi puisi Kalau demonstrasi puisi Tentu saja kalian membacakan puisi Lalu yang menulis puisi Kalian membuat naskahnya Tekstnya Puisi Itu nanti di ujung pembelajaran ini Lalu kita lihat materi kita Yang diminta dalam buku ini adalah Mengidentifikasi komponen penting dalam puisi Kalian tahu gak sih bedanya puisi sama Prosa Jadi tulisan itu terbagi tiga Bentuk tertulis itu Ada yang namanya puisi Ada yang namanya prosa Dan ada yang namanya drama Kalau puisi itu bentuknya ditulis dalam bait-bait Nah inilah yang kita mau bicarakan dalam puisi Lalu kalau yang namanya prosa Dia ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf Sementara yang ketiga Sementara yang ketiga drama Dia ditulis dengan menggunakan Dialog-dialog Nah puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai Dan disajikan dalam bahasa indah Yang sifatnya imajinatif Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan Perasaan penulisnya Dan puisi juga Bisa dilakukan ya Dan karena semua syair lagu Yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi itu Biasanya kalau dituliskan dalam bentuk Bait maka tulisan lagu-lagu sebenarnya berbentuk puisi juga ya Lalu dalam puisi kita perlu memikirkan suasananya Karena ada hal-hal yang ditimbulkan dari sebuah teks puisi Aku ingin Karya Separdi Joko Darmono Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan kata yang tak sempat Dicapkan kayu kepada api yang menjadikannya do'abu Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan isyarat Yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada Nah ini adalah Contoh sebuah puisi yang ditulis oleh Separdi Joko Darmono Lalu Disitu terkandung makna tentang Ungkapan hatinya ya Nah ini adalah contoh sebuah puisi Dan kita coba berpikir-pikir Apa yang sebenarnya menjadi isi dari puisi itu ya Ada juga disini contohnya di buku kita ditawarkan Ada sajaknya W.S. Rendra ya Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan Karena tidak diajarkan berpolitik Dan tidak diajar dasar ilmu hukum Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tak diajar filsafat atau logika Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA Pemuda menjelang dewasa Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan Bukan pertukaran pikiran Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan Dan bukan ilmu latihan menguraikan Dasar keadilan di dalam pergaulan Serta pengetahuan untuk kelakuan manusia Sebagai kelompok atau sebagai pribadi Tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji Kenyataan di dunia menjadi remang-remang Gejala-gejala yang muncul lalu-lalang Tidak bisa kita hubung-hubungkan Kita marah pada diri sendiri Kita sebal terhadap masa depan Lalu akhirnya Menikmati masa bodoh Dan santai Di dalam kegelapan Kita hanya bisa membeli dan memakai Tanpa bisa mencipta Kita tidak bisa memimpin Tapi hanya berkuasa Persis seperti bapak-bapak kita Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat Di sana anak-anak memang disiapkan Untuk menjadi alat dari industri Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa Kita hanya menjadi alat birokrasi Dan birokrasi menjadi berlebihan Tanpa kegunaan Menjadi menalu di dahan Gelap Pandanganku gelap Pendidikan tidak memberi pencerahan Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan Gelap Keluh kesahku gelap Orang yang hidup di dalam pengangguran Apa yang terjadi di sekitarku ini Karena tidak bisa kita tafsirkan Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini Apakah ini Apakah ini Ah di dalam kemabukan Wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan Mengapa kita terima hidup begini Seorang berhak diberi ijazah dokter Dianggap sebagai orang terpelajar Tanpa diuji pengetahuan akan Kadilan Dan bila ada tirani merajari Ia diam tidak bicara Kerjanya cuma menyuntik saja Bagaimana Apakah kita akan terus diam saja Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum Dianggap sebagai bendera-bendera upacara Sementara hukum dihianati berulang kali Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi Dianggap bunga plastik Sementara ada kebangkrutan Dan banyak korupsi Kita berada di dalam pusaran Tata warna yang ajaib Dan tak terbaca Kita berada di dalam penjara kabut Yang memabukan Tangan kita menggapai Untuk mencari pegangan Dan bila luput Kita memukul dan mencakar Ke arah udara Kita adalah angkatan gagap Yang diperan Oleh angkatan kurang ajar Daya hidup telah diganti oleh nafsu Pencerahan telah diganti oleh pembatasan Kita adalah angkatan yang berbahaya Nah itu adalah contoh Puisinya Rendra Nah bapak baca Karena puisinya Rendra itu Gaya bacanya begitu Yang bapak pernah lihat ya Dia membaca itu kayak Orang marah-marah Cepat-cepat ngomongin Tapi Katanya penuh makna ya Nah kita juga perlu Menemikirkan Tema dari sebuah puisi Ini unsur intrinsik puisi ya Disini ada Ini ada puisinya Khail Anwar yang sangat Terkenal ya Doa Nanti kita akan bicara Tentang bagaimana cara Membacaan puisi yang baik Ya Tapi Kalian pertama-tama Harus tahu dulu ya Puisi itu apa Dia Untuk saya tertulis Dalam bentuk baik Menggunakan kata-kata yang Terpilih Ya Lalu Mengandung makna yang bisa saja Bermakna ganda Ya Berisi urayan hati Dan sebagainya ya Lalu Mendemonstrasikan puisi itu Ya tentu saja Membaca puisi Membaca puisi itu Ada dua cara ya Berdeklamasi Atau Membaca dengan teks ya Yang perlu dipikirkan Selain Apa namanya Penguasaan terhadap Isi puisi Tentu saja Vokal Ekspresi Dan intonasi Itu ya Disitu ada Ini ada contohnya Sajak Rendra lagi Oke Ibu Karya Jamawi Imron Ada lagi Contoh puisi-puisi yang lain Lalu Puisi juga bisa ditampilkan Secara musikalisasi Musikalisasi itu berarti ada Unsur musik Bisa sebagai pengiring Bisa sebagai Bagian dari puisi itu Tersendiri Jadi bisa banyak hal yang Kalian lakukan dalam Membacakan puisi Oke nanti kita akan Lakukan tahapan ini Oke Lalu Nah ini makna Menganalisis diksi Diksi itu adalah pilihan kata Ada makna kias Makna yang bukan Sebenarnya ya Misalnya kayak gini Aku ini bidatang jalan Bukan berarti si Karyl Anwar itu Binatang jalan Binatang jalan Lalu ada kata-kata Lambang Lambang itu Ada maknanya Ada contoh puisi lain Lalu ada kata Rima Atau bunyinya Persamaan bunyi Rima itu misalnya Kalau belakangnya Tadi depannya Di baris sebelumnya Dengan bunyi tertentu Misalnya A Belakangnya Kita lanjutkan lagi A lagi Kalau Terjadi Apa namanya Pengulangan Bentuk bunyi Namanya berima ya Dan bisa kita sebut Dia mempunyai pola tertentu Ya Oke Macam-macam puisi Itu nanti kita Bicarakan lebih lanjut Ada yang namanya Satir Apa namanya Bentuk-bentuk Puisi lah ya Nah Puisi itu sebenarnya Dibagi dua Puisi lama Sama puisi baru Tapi nanti kita punya Pembahasan tersendiri Tentang itu Lalu Kalau kalian pernah dengar Kata Antologi puisi Maka Antologi itu Artinya Buku kumpulan Buku kumpulan Puisi Kalau antologi puisi Kalau Buku Antologi cerpen Berarti kumpulan cerpen Nah inilah Isi buku kita Di bab terakhir Bab delapan kita ya Semoga ini Bermanfaat buat kita Untuk Selanjutnya Absen di kolom komentar Menandakan kita sudah Sama-sama membaca Dan melihat-lihat Isi buku kita Setidaknya Untuk sebelum kita Libur Kita tahu Yang akan kita lakukan Di pelajaran berikutnya adalah Puisi Ya Dan juga Nanti kita siap-siap Kalau disuruh membuat puisi Tapi yang pasti Sebelum libur ini Selesai Atau Maaf Sebelum libur ini Dimulai Kalian harus bisa Mengumpulkan Video Paparan Biografi tokoh Yang sudah Bapak tugaskan Sebelumnya ya Jadi silahkan Itu Dibuat Dan jangan Dibongkalaikan ya Demikian yang bisa Bapak sampaikan Untuk hari ini Atas perhatiannya Bapak ucapkan Terima kasih Silahkan kembali Ke kolom komentar Tuliskan nama Dan absen Di sana Beserta kelas Selamat pagi Selamat belajar Selamat merayakan Idul Fitri Bagi yang merayakannya Dan kita bertemu lagi Nanti Semoga Setelah Idul Fitri Dan Semoga kita sehat Selalu ya Terima kasih Atas perhatiannya Bapak ucapkan Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati